Shalom saudara yang dikasihi, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, selamat malam, salam sejahtera untuk kita semuanya, dimanapun saudara yang terkasih berada. Kiranya damai dan sukacita dari roh kudus, melimpah di hati dan kehidupan saudara yang terkasih semuanya, dan semoga saudara terkasih dalam keadaan sehat selalu. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan pada malam hari ini, marilah sama-sama kita berdoa, Bapak kami di dalam kerajaan sorga, Bapak yang baik, ajaib, dan penuh kasih karunia. Bapak yang kami muliakan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur Bapak, oleh karena pertolongan dan penyertaanmu di sepanjang hari ini. Kami boleh dimampukan Bapak untuk melewati hari ini, untuk melakukan apa yang menjadi tugas, dan tanggung jawab kami, melakukan segala aktivitas kami, dengan pertolonganmu Bapak. Terima kasih ya Bapak, pada saat ini kami kembali akan merenungkan kebaikan firmanmu. Berbicara lah kepada kami Bapak, urapi kami, jamah hati kami, supaya kami mengerti akan kebaikan firmanmu. Terima kasih Bapak, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa, amin. Sahabat suara kasih, ayat pembacaan Alkitab kita hari ini, terambil dari Efesus 4 ayat yang ke-17 sampai 27. Efesus 4 ayat 17 sampai 27. Sebab itu kukatakan, dan kutegaskan ini kepadamu di dalam Tuhan, jangan hidup lagi sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah, dengan pikirannya yang sia-sia. Dan pengertiannya yang gelap, jauh dari hidup persekutuan dengan Allah, karena kebodohan yang ada di dalam mereka, dan karena kedegilan hati mereka, perasaan mereka telah tumpul, sehingga mereka menyerahkan diri kepada hawa nafsu, dan mengerjakan dengan serakah segala macam kecemaran. Tetapi kamu bukan demikian, kamu telah belajar mengenal Kristus, karena kamu telah mendengar tentang dia, dan menerima pengajaran di dalam dia, menurut kebenaran yang nyata dalam Yesus. Yaitu bahwa kamu, berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu, harus menanggalkan manusia lama, yang menemui kebinasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan. Supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu, dan mengenakan manusia baru, yang telah diciptakan menurut kehendak Allah, di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Karena itu buanglah dusta, dan berkatalah benar seorang kepada yang lain, karena kita adalah sesama anggota. Apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa, janganlah matahari terbenam, sebelum padam amarahmu. Dan janganlah beri kesempatan kepada iblis, sahabat suara kasih, ayat emas renungan kita hari ini adalah, Efesus 4 ayat 25-27. Karena itu buanglah dusta, dan berkatalah benar seorang kepada yang lain, karena kita adalah sesama anggota. Apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa, janganlah matahari terbenam, sebelum padam amarahmu, dan janganlah beri kesempatan kepada iblis. Judul renungan kita hari ini adalah, tidak menghidupi kebohongan, ditulis oleh, Riris Neil Yulinar. Sahabat suara kasih, dengan perkembangan teknologi yang ada saat ini, sangat mudah bagi seseorang untuk menjatuhkan lawannya. Semua kata-kata yang sama sekali tidak bena, bisa disampaikan hanya dengan telunjuk dan ibu jari, lewat mengetikkan suatu informasi melalui gadget di tangan. Buntut dari masalah penyebaran informasi yang sama sekali tidak benar atau hoaks, seringkali berakhir secara hukum, di mana pihak yang merasa dirugikan, memilih untuk melaporkan masalahnya kepada pihak kepolisian. Di Alkitab kebohongan atau dusta dianggap sesuatu yang serius bagi Tuhan. Lewat kebohongan akan muncul kebohongan lain yang makin besar, ini bertujuan menutupi kebohongan di awal. Kisah kematian pasangan suami-istri, Ananias dan Safira di depan kaki Petrus dengan jelas menerangkan, bahwa dosa yang terus-menerus dilakukan, akan berujung kematian dan tentu saja mendukakan hati Tuhan. Kata Petrus dalam kisah para rasul 5 ayat yang 9 mengatakan, Mengapa kamu berdua bersepakat untuk mencobai roh Tuhan? Lihatlah, orang-orang yang baru mengubur suamimu berdiri di depan pintu, dan mereka akan mengusung engkau juga keluar. Saat kita lahir baru dan hidup dalam Kristus, maka secara otomatis roh kudus menjadi alarm. Saat kita sedikit saja melenceng, roh kudus pun akan semakin kuat mengingatkan. Saat kita mencoba mengabaikannya, klimaksnya tidak adanya damai sejahtera dan sukacita dalam hidup kita, sehingga kita tidak akan bisa melakukan segala hal secara maksimal. Sahabat suara kasih, jika hari ini kita mengaku sebagai anak Allah, maka belajar dan berusahalah, untuk bisa terus mengatakan hal yang benar di atas ketidakbenaran. Jangan biarkan kebiasaan berdusta menjadi bagian hidup kita, karena setiap perkataan benar akan berakhir dengan kejujuran, dan kejujuran merupakan salah satu karakter dari orang percaya. Marilah kita renungkan, lewat karakter orang percaya sesungguhnya, akan nampak kemuliaan Kristus ada dalam hidup kita, hingga akhirnya dimanapun kita berada, banyak jiwa bisa dimenangkan melalui kesaksian hidup kita secara pribadi. Amin, Tuhan Yesus memberkati. Saudara yang terkasih, demikianlah renungan kita pada malam hari ini. Semoga menjadi berkat dan kebaikan bagi kita semuanya, dan untuk menutup renungan kita pada malam hari ini. Marilah kita berdoa, Bapak kami yang di sorga, Bapak di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur Bapak, karena Engkau memberikan begitu banyak berkat di dalam hidup kami. Ajarlah kami Bapak, untuk selalu mengucap syukur kepadamu setiap hari. Terima kasih juga Bapak, untuk pertolongan, penyertaan, dan juga atas berkatmu. Kami berbahagia dan bersyukur Bapak, atas kebaikan Tuhan di dalam hidup kami. Terima kasih untuk penyertaanmu Bapak, di sepanjang hari yang telah kami lewati. Hingga pada malam hari ini, kami boleh bersyukur lagi di hadapanmu Bapak, melalui doa dan renungan malam hari ini, terima kasih untuk firmanmu pada hari ini Tuhan. Kami mau belajar dan terus belajar tentang firmanmu, firmanmu yang menguatkan dan meneguhkan iman percaya kami, firmanmu yang mengubahkan kehidupan kami. Kami mau melakukan firmanmu Bapak, di sepanjang kehidupan kami, agar kami menjadi kuat, berjalan bersama dengan engkau, terima kasih Bapak, untuk nafas kehidupan yang masih engkau berikan. Kami mau pakai kehidupan kami, untuk hormat dan kemuliaan namamu, kiranya engkau selalu memberkati hidup kami, keluarga kami, sanak saudara kami, daerah tempat tinggal kami, bangsa dan negara kami, pemerintah-pemerintah kami. Biarlah semuanya dalam perlindunganmu Bapak, dan jadilah sesuai kehendakmu yang terbaik, di dalam hidup kami, Bapak, hamba berdoa untuk saudara-saudara kami, yang sudah mendengarkan renungan pada malam hari ini. Biarlah yang saat ini sedang mengalami sakit penyakit, pergumulan masalah, kebutuhan ekonomi, kiranya engkau jamah, sembuhkan dan pulihkan kehidupan mereka. Berkati perekonomian mereka, serta berikan jalan keluar, di setiap masalah kehidupan yang sedang mereka hadapi, ajarlah kami juga Bapak, untuk selalu berharap dan percaya kepada Tuhan Yesus. Pada malam hari ini Bapak, kami akan beristirahat dalam tidur kami, kiranya engkau sertai dan lindungi kami di sepanjang malam ini, sehingga kami boleh bangun besok pagi, dengan tubuh yang sehat, kuat, serta diberkati Tuhan. Terima kasih Bapak, inilah yang menjadi doa dan permohonan kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa, amin. Sampai jumpa di video selanjutnya.